Intro Bersama Ustaz Haji Zazan Muhammad dalam rencanaan Tafsirul Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله واخته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْخَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْثِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطَئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بعد Saudara-saudara pun ambil Uzzam Hadir Syaruddin Selamat dengar ni oleh Allah Selain Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT Kita menyambutkan bila tafsir ini Mursi ayat ke-119 Masih lagi daripada surat Tawbah Iaitulah semuanya Allah SWT أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّبِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُمُوا مَعَ السَّدِقِينَ Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar Anugerah peringatan Tawbah Dalam ayat yang ke-119 itu Telah kita bincangkan kerana Tiga orang sahabat ni Mengamalkan apa yang dipanggil sebagai prinsip dalam hidup Berprinsip dari pendirian Ka'abin Malik, Hilal bin Umayyah Dan juga Marara bin Ka'abin Rabi' Banyak riwayat yang telah kita huraikan Berkaitan dengan kisah Ka'ab dan teman-teman itu Kesimpulannya Ka'ab dan dua orang temannya Menyedari kesalahan mereka Bahkan bila ditanya oleh Nabi SAW Tentang alasan tidak ikut ke tabuk Jujur, Ka'abin mengaku Tidak ada alasan Lalu Nabi telah pun Merintahkan kaum simen boykot mereka Memulaukan mereka Tidak ada yang boleh berbicara dengan mereka Bahkan isteri-isteri pun turut dilarang juga Melainkan kepada Hilal bin Umayyah yang sudah tua ini Maka dibenarkan isteri-isteri untuk Memasak, menyediakan makanan Membasuh pakaian Menjemur, melipat dan sebagainya Yang lain tidak dibenarkan langsung Diminta untuk pulang kepada keluarga masing-masing 50 hari hukuman itu berlalu Dan akhirnya turunlah ayat pengampunan kepada Allah SWT Kemudian Allah puji dalam ayat yang ke-11 Kita telah kaitkan dengan skop yang lebih luas Bagaimana nak membina dalam diri anak-anak Jati diri yang berasal kepada prinsip benar ini Jujur Bagi kita orang tua yang dewasa pula Kata al-Syeikh Alhamdulillah Dalam prinsip pembinaan akhlak itu Hadith riwayat Ibn Abbas Dalam khari dan juga Muslim Berkaitan dengan Hadith sa'ul-mi'raj Inna Allah Ta'ala katabal hasanati wa sayyiat Fumabayyana thali Man hamma bihasanatin falam ya'amalha Katabahallahu Ta'ala indahu hasanatan kamilah Wa inhamma biha fa'amilaha Fakatal katabahallaha Asyara hasanatin ila sabi' miati Da'afin ila adha'afin kafira Wa inhamma bi sayyiatin falam ya'amalha Katabahallahu indahu hasanatan kamilah Wa inhamma biha fa'amilaha Katabahallahu sayyiatan wahidah Hadith sahih ini Nabi telah menjelaskan Allah telah menulis kebaikan dan juga keburukan Dose dan pahli Siapa yang berniat Untuk melakukan kebaikan Belum dapat melakukannya Maka Allah telah tulis di sisinya satu kebaikan Kalau dia berniat Diikuti dengan perbuatan Maka Allah tulis 10 Dilipat gandakan sampai 700 Sampai lebih beritu Tapi kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan Dia belum mampu melakukannya Maka Allah telah menuntutkan untuknya satu pahli Kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan Diikuti pula dengan tindakan Maka baginya hanya satu dosa sahaja Ini berkaitan dengan Al-Hammu Jadi bila berniat untuk melakukan keburukan Tidak lagi dikira sebagai dosa Sampailah dia melakukan Buatan tersebut hanya dipilih satu Tapi Kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan Once dia niat sahaja Sudah dikira pahli Allah SWT mengampunkan umat ini Umatku daripada apa yang dibisikkan oleh hatinya Selagi dia tidak melakukannya Dan belum lagi dia berbicara tentangnya Kalau berbicara dah jadi dosa Kemudian yang keempat Datang Al-Iradah Al-Jazimah Al-Iradah Al-Jazimah ni Maknanya kehendak yang kuat Kukuh dalam diri Sebab kita perhatikan Kisah yang dikemukakan oleh Allah SWT Bukan kebetulan Kisah ni ada kaitan dengan Apa yang sedang kita fokuskan Iaitu Al-Iradah Al-Jazimah ni Kisah ni ketika Nak dikahwinkan Nabi Musa Dengan salah seorang daripada anaknya Yang berada di Madian ni Kedak Nabi Sha'ib AS di sini Telah melepasi ragbah Dan juga melepasi Al-Hammu Dia sampai ke peringkat Al-Iradah Al-Jazimah Sampai dituturkan Diungkapkan Wahai pemuda Aku nak kahwin dengan kau Dengan salah seorang daripada putriku Yang berdua ini Pilih salah satu daripadanya Dengan syarat kau berkhidmat untuk kami Lapan tahun Kalau kau sempurnakan sepuluh Lebih baik di sisi ku Aku tidak akan menyusahkan kamu Kamu pasti mendapati aku niwah yang salih Jadi di sini maknanya Kedak Nabi Sha'ib Sudahpun melepasi Level ragbah Dan juga level Al-Hammu Dia sampai ke peringkat Al-Iradah Kepada Al-Jazimah Faham tak saya? Ini proses Untuk menjadikan diri kita lebih salih Kemudian sampai level yang kelima Nama dia adalah akal Akal sudah pun peranan Membitahu kita memberi input-input Kenapa kau kena berlaku benar Kenapa kau kena jujur Macam berlaku kepada Sahabat yang tiga orang ni Ka'ab, Marara dan juga Ilan Akalnya sudah membitahu Jangan kau bohong dengan Nadi Nanti akan turun ayat Mendedahkan keburukanmu Baik kau jangan berbohong Sehingga ini memberikan Allah s.a.w Allah s.a.w menyentuh perasaan Ulama-ulama Yahudi Yang cuba menutup kebenaran Al-Muhammad s.a.w Dengan teguran Allah Kamu ada akal kan? Mengapa kamu tidak guna? Mengapa kamu tidak ikut kebenaran Al-Muhammad s.a.w Allah tegur Dalam firman yang menulis Suratul Baqarah ayat 4 Kamu sudah ada komponen untuk menjadi baik Yang di kamu ada Elemen untuk menjadi baik itu Iaitu akal Patut kamu gunakan akal Bukan ikut turut nafsu kamu Ini dia proses yang kelima Bagaimana nak jadi orang yang lebih salih Dan yang ke enam Level ini Proses ini berakhir dengan Apa yang namakan sebagai azam Al-azmu Disebut oleh Syih Hassan Abdul Rahman Hassan Abarnaka Al-Maidani Waya'ati fauka mustawal aqlil adi Al-qadir al-babli ta'i Batin ahwa'in nafsi Wa syahwatihah Mustawal azmu Mananya azam ini final Kalau sampai azam InsyaAllah Seorang itu akan berubah Menjadi lebih baik Sebab Allah s.a.w Menjelaskan Tentang Sifat Sikap Orang-orang yang beriman ini Dalam ayat Iman kamu sudah sampai ke Peringkat yang terbaik Jadi orang beriman Dia sampai ke mereka azam Mesti buat Ini tekad yang telah ditunjukkan Dari tiga orang sahabat tadi Sudah melepasi Ke enam-enam proses Yang kita bincangkan Berarti sudah tidak ada hal lagi Tiga orang sahabat ini Maksud-maksud-maksud yang dimulikan Pasirian Mereka Kalau kita perhatikan Telah melalui semua proses ini Tawajuh nafs baik Ar-raqba Kemudian al-hammu Rasa Memang kami sanggup Menghadapi apa sahaja Al-aklu Contohnya Kaab Bila Dikatakan oleh seorang temannya Alamkah baik Kalau kamu kata sahaja Sebagaimana dikatakan oleh Hilal kepada Nabi Minta supaya istrinya Tetap ser beliau Kerana Sikap Kerana keadaannya sudah tua Tapi Kaab menggunakan akalnya Tidak Nabi takkan layan aku Kerana aku masih muda Berbanding dengan Hilal Begitu juga Al-azmu Azam Maksudnya Azam dia sampai ke peringkat Yang paling tinggi Apa jua berlaku Aku tidak berlulih Rizal Allah dan Rasulnya Menjadi keutamaan Selalu dimulikkan Allah selain Proses ini Kalau dilalui oleh Setiap manusia Dia akan jadi Memiliki akhlak yang baik Jadi salih dan muslih Salih untuk dirinya Muslih kepada orang lain Jadi Kita bercerita tentang Pembinaan Jati diri Islam Yang Berakseskan kepada Kejujuran Kebenaran Bersama yang dimulikkan Allah selain Proses untuk Membaiki diri ini Adalah Masih lagi dalam Ruang ikut ni Kita bincangkan As-Sadiqin Jamaat berkataan As-Sadiq Dia ambil berkataan As-Sidiq Satu daripada Rukun kenabian Karakteristik yang perlu Ada pada soalan Nabi Seperti dengan Muhammad As-Sidiq Amana Tabliq Fatana Itu sebab Banyak sekali hadif Yang mengimpinkan kelebihan Sifat benar dalam diri Kadang-kadang kita bertanya pula Benar-kadang kita tak boleh Bohong langsung ke? Bagaimana pula dengar Cerita orang cerita Tentang bohong-bohong sunan Bohong sunan Ada tak Waktu yang dibenarkan Untuk kita berbohong? Pernyata dalam kitab-kitab Fatih Telah bincangkan perkara ni Sebagai contohnya Dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Wa Usus Suha ini Karangan Abdul Rahman Hassan Haban Nakal Maizani Tahu tak silap saya Sudah pun diterjemahkan Oleh Profesor Osman Khalid Selalu dimudikkan Pesulian Perkara-perkara yang Dibenarkan berbohong Ada ke tak ada Benda ni sebenarnya Kalau kita lihat Dalam halif Nabi Salam ada Antara perkara yang Dibenarkan waktu Dibenarkan untuk Berbohong sebagai contohnya Berbohong kepada musuh Untuk mengelakkan Mereka mengenai orang Islam Kerana perangan Merupakan khuda'ah Perangan merupakan Satu penipuan Perangan itu sendiri Merupakan teknik Strategi Mereka wajar Ke atas Islam Jangan luus pula Seperti yang Nabi Pernah lakukan kepada seorang Bila ditanya kepada Nabi Daripada mana kamu Nabi bertanya Kepadanya Dia jawab Dia tanya Nabi Nabi menjawab Nahnu minma Kami datang dari air Kecengah orang tanya itu Mak mana pulang Jadi disitu ada Susun-susun Heilah Untuk menjaga kepentingan Orang Islam Kerana keadaan kritikal Mereka akan bertempur Dengan tentera-tentera Kufar Di medan badar Maka Nabi telahpun Menikulik keadaan itu Dalam keadaan yang dibenarkan Selain ini Mulik Allah selihat Al-Harbu khuda'atun Al-Harbu khuda'ah Perangan merupakan penipuan Makar Merupakan satu strategi Yang tidak boleh ditudahkan Selain ini Mulik Allah selihat Kemudian Yang dibenarkan lagi Untuk kita berbohong Contohnya untuk Il-Islah Bainal-Mutakhassimain Untuk memperbaiki hubungan Yang rosak Di antara dua orang Yang bergaduh Terutamanya Kalau melibatkan Adik-adik Sebab Di sebuah hadis sahib Diwaya muslim Al-Ukhari Yang juga muslim Dari umur kuthum Nabi bersabda Lain sal-kathab Al-lazi yuslih Bainal-nas Bayunami khayaran Au yakulu khayaran Tidak dikira Seorang itu berdusta Bila dia Memperbaiki hubungan Melaku di antara manusia Yang letak Yang rosak Sama ada dia menceritakan Kebaikan Atau berkata yang baik Semuanya dibenarkan Lagi sering Hal keadaan Dibenarkan Berdusta Seorang laki Kepada perempuannya Berbohong Seorang laki Kepada isinya Dan seorang isteri Kepada suaminya Begini Bukan bohong Sedara Mempunyai Seorang sedara Sangat Sangat admire dia Secret admire lah Seorang konsultan Remiser Sedara banyak duit Kawan lah Seorang remiser perempuan Pergi jumpa Makan minum Di kedai makan Dan sebagainya Kemudian bohong Isteri Adam Delete message yang ada Ini tak boleh Ini haram hukum Berjumpa tu Sudah haram Ini tidak boleh Berbohong Ini memang haram Tak termasuk dalam Bohongan yang dibenarkan Cuma bohong yang dibenarkan Sedara Contoh Isteri kita tak bekerja Kita bekerja Kita nak bagi keluarga kita Pada haria-haya Wang lebih daripada biasa Tak payah cerita Dengan dia lah Kalau ditanya pun Kita kata sama saja Macam biasa Untuk mengelakkan hatinya Daripada Terluka Begitu juga isteri Dia tidak bekerja Sahami banyak bagi wang Kepadanya Dia nak bantu adik yang susah Kalau bantu Tak payah beritahu Dia sahami Kerana perkara tersebut Kadang-kadang Boleh menimbulkan rasa Tidak senang Aku kerja macam nak mati Kumpulkan duit Kamu bantu adik kamu Adik aku pun Tidak bantu Mengelakkan benda Seperti ini Dibenarkan untuk kita Ada helah Tapi Setiap darurat itu Ada kadarnya Jangan digunakan Semuanya Gunakanlah dia Sebagaimana garam Digunakan dalam masakan Tanyalah kepada ahli ilmu Ambil kesempatan untuk Berdamping Dan mereka lebih lanjut Kalau digunakan Perlebihan Rusak makanan Kerana masin Yang melampau-lampau Saya dimulikkan Sekian Ini antara Keringanan Dia berikanlah bisa InsyaAllah ada peluang Nanti kita sentuh lebih lanjut Dalam kuliah-kuliah akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton